Kulita yang hidup pada pidelaman laut terdalam ini merupakan salah satu hewan yang memiliki kemampuan yang luar biasa, terutama dalam melindungi diri dengan berkabung laser. Bila mereka merasa terancam oleh pemangsa, makhluk cerdik ini segera menyamprotkan tinta untuk mengelabui musuh. Selain kecerdasannya, beberapa jenis hewan berdentasa ini juga memiliki bentuk yang unik, dan on the spot telah merangkumnya dalam tujuh kulita berbentuk aneh. Diawali dengan jurita spesies Jabetela Hyati Octopus, yang dapat berubah warna dari transparan menjadi merah buram atau berubah menjadi warna sebaliknya untuk menghindari diri dari mangsa. Seorang peneliti dari Amerika Serikat, Sarah Slinsky, menemukan kemampuan unik spesies ini setelah ia melakukan eksperimen sejak tahun 2010 lalu, dengan bantuan lampu LED untuk memuji kemampuan kamuflasi kulita tersebut. Perubahan warna pada kulita ini disebabkan karena mereka memiliki pigment bernama chromatophore. Spesies kulita tersebut hidup di perairan laut pada kedalaman hingga 920 meter, di mana hampir tidak ada penetrasi cahaya matahari pada kedalaman itu, dan para predator berburu dengan melihat siluet dari organisme yang akan dimaksanya. Dalam kondisi gelap inilah, gurita Jabetela Hyati tampil dalam wujud transparan, sehingga hanya predator yang matanya tajam yang mampu melihatnya. Meskipun demikian, mata dan perutnya tidak bisa menjadi transparan. Hal itu dikarenakan mata dan perutnya berevolusi sehingga bersifat reflektif dan tidak menghasilkan siluet. Satu-satunya musuh utama dalam keadaan gelap adalah Anglerfish, yang punya kemampuan bioluminescence atau mengeluarkan cahaya sehingga bisa melihat keberadaan mata. Spesies gurita unik selanjutnya adalah Grimpot Dautis atau Gurita Dumbuk. Gurita unik ini memiliki semacam buah telinga yang lebar di bagian atas kepala, menyerupai telinga gajah terbang di Walt Disney yang digunakan untuk berenang. Gurita ini termasuk makhluk batnya, yaitu hidup di kedalaman ekstrim 3.000 sampai 4.000 meter. Bahkan beberapa di antara mereka hidup pada kedalaman hingga 7.000 meter di bawah permukaan laut, sehingga Gurita Dumbuk ini merupakan gurita penjelam terdalam dari semua spesies gurita. Gurita yang panjangnya mencapai 1,8 meter ini biasanya dapat ditemukan di Samudera Atlantik, dan pernah diketemukan pada kedalaman 2.750 meter di Teluk Peksiko, bagian utara. Tubuhnya tembus pandang, sehingga bagian organ dalamnya terlihat. Dengan berat sekitar 5,9 kilogram, gurita ini tergolong kecil dibandingkan spesies gurita jenis lainnya. Gurita berbentuk aneh berikutnya adalah Enteroptopus dopleni, atau Giant Octopus. Hewan laut bertentaksel ini diketahui mendiami perairan dingin di Pasifik Utara, dengan ukuran tubuh rata-rata sepanjang 7 lengan, berat sekitar 15 kilogram, dan rentak tentaksel hingga mencapai 4,3 meter. Namun Giant Octopus ini pernah tercatat, mempunyai bobot mencapai 71 kilogram, sehingga gurita ini dinobatkan sebagai gurita terdengar di dunia. Makanan hewan berwarna coklat kemerahan ini terdiri dari krustasia, jumalgia, dan ikan. Bahkan beberapa di antaranya ada yang diketahui pernah memaksa hiu. Dengan rentang hidup rata-rata 4 hingga 5 tahun, gurita raksasa Pasifik Utara ini sebenarnya adalah salah satu spesies gurita dengan masa hidup terpanjang. Gurita berbentuk aneh berikutnya adalah Blanket Octopus atau gurita selimut. Gurita berbentuk kuning ini tinggal di dekat permukaan laut dan dapat ditemukan baik di perairan tropis dan subtropis. Jawan bertentaksel yang satu ini mempunyai mekanisme pertahanan diri khusus untuk menghindar dari ancaman kredator. Dia akan mengembangkan tentakselnya untuk membuka membran cikis berwarna yang mirip seperti selimut. Dan ketika membran tersebut telah mengembang, maka si gurita tersebut akan tampak lebih besar sehingga membuat para predator akan berpikir dua kali untuk mencoba memaksa gurita ini. Menurut para ilmuwan, gurita pertina jenis ini berukuran lebih besar dan rentangan selimutnya juga akan lebih luas dari sang gurita jantar, yaitu mencapai sekitar 2 meter. Mimik Octopus Taum octopus mimicus atau Indonesian Mimik Octopus atau disebut juga gurita bunglon adalah salah satu spesies gurita yang dapat berkamuflase menjadi 15 jenis hewan laut yang berbeda dan ditemukan hidup di Indonesia. Gurita bunglon ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 1998 setelah diamati oleh Mark Lorman, Julian Finn, dan Tom Tregenza tim peneliti perairan dari Amerika. Dari kini kemampuan menakjubkan yang dimiliki oleh satu-satunya spesies gurita ini membuat penasaran para peneliti dari seluruh penjuru dunia. Gurita ini mencari makanan dengan menggunakan ujung lenganya untuk menggali lubang dan dari lenganya itu mereka dapat menjebak mangsanya yang mencoba melarikan diri. Ketika bergerak, gurita ini menarik lenganya bersama-sama ke dalam sehingga membentuk seperti daun. Kadang-kadang ia juga dapat menyerupai ikan dengan duri beracun seperti lionfish dan meniru gerakan-gerakan dari lionfish untuk tujuan perlindungan. Vulcanotopus adalah hewan laut yang berukuran kecil dan tidak memiliki kromatophora atau tidak memiliki sel-sel khusus yang mampu mengubah warna tubuh mereka atau tidak mempunyai pigment apapun. Matanya pun kurang berfungsi atau bahkan tak berfungsi sama sekali karena tidak menunjukkan reaksi terhadap cahaya ketika ditemui di alam liar. Hanya sedikit informasi yang diketahui dari gurita yang satu ini. Namun mereka diketahui sangat gemar memakan api pot dan handal berburu kepipi di lubang-lubang. Dan gurita berbentuk aneh yang terakhir adalah gurita Argonauts. Hidup di laut terbuka di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Tidak seperti kebanyakan jenis gurita lainnya, Argonauts lebih senang tinggal di dekat permukaan. Dan sejak dahulu kala, hewan ini diakini menggunakan cangkang khusus mereka untuk menyembunyikan lengan mereka seperti kerang pada umumnya. Di dalam cangkang tersebut itulah Argonauts betina memproduksi telur-telurnya. Karena hewan berdentakkel ini banyak diberi nama lain, Pepper nautilus. Meskipun secara tampilan gurita ini memiliki kemiripan dengan kerang, namun mereka merupakan satu-satunya keluarga gurita dan cumi-cumi yang memiliki cangkang. Setidaknya ada enam spesies yang tersisa dari gurita Argonauts. Yang beberapa di antaranya diketahui dari catatan fosil yang ditemukan. Memislah tulang ketujuh gurita berbentuk aneh versi on the spot.